Kujang mempunyai latar belakang sejarah yang panjang. Hal ini dinyatakan secara teoritis jumlah lubang padabila Kujang adalah simbol letak peraja disebut Sunda pada tahun 670 Masehi. Pada zaman pajajaran Wangkuhan, Kujang menjadi sebuah pusaka lambang 1 antara Sunda Pura dan Galuh melalui Perjanjian Galuh pada tahun 739 Masehi. Raja Medan bergelar Prabu Huruf Kujang. Beliau berkuasa mulai dari 766 Masehi sampai 781 Masehi. Nah, kata Kujang itulah yang menjadi pedoman abah, pedoman orang-orang tua dahulu bahwa Kujang dari situ asalnya. Memang istrinya berkembang, para tokoh Sunda ada yang mengatakan bahwa Kujang, kata Kujang itu berasal dari kalimat Kujawahya. Ada yang mengatakan, berpendapat, Kujang berasal dari kukuh karena janji. Ada juga yang mengatakan Kujang berasal dari kudihian. Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa Kujang berasal dari kalimat Kujang. Nah, kalau abah-abah nggak menganut itu, menolak tidak juga menganut juga tidak. Abah hanya berdasarkan sejarah tadi. Kujang berarti, Kujang sudah bukan hal yang aneh pada abad ke-8. Ya, jadi mungkin sebelum abad ke-8 sudah biasa dipakai itu oleh para pejabat negara. Karena Kujang, dalam keterangannya tidak ada Kujang yang dipegang atau yang menjadi ageman atau simbol rakyat jelata. Kujang ini adalah simbol atau ageman para pejabat negara, kerajaan. Mulai dari raja, kemudian para pandita, popati, dan partih mantri sampai kepada panduru. Di sini ada replikanya, ini ukuran paro ini, seperti ini. Ini Kujang Cium, matanya 5. Nah, ini kalau Kujang Cium matanya 5, itu untuk para Bopati dan Gerang Serak. Bopati itu sekarang Bopati Tawalikota. Dan Gerang Serak itu wakilnya. Kemudian ada Kujang Kuntul. Ini adalah ageman atau simbol, pegangan para patih dan mantri. Kujang Kuntul. Ada maknanya ini, kenapa Kuntul? Kemudian ada Kujang Jago. Ini adalah ageman atau simbol para Bala Patih dan Luluhu. Bala Patih itu Panglima Panglima Panglima. Dan Luluhu itu kemudian-kemudian pasukan. Kemudian ada Kujang Naga ini. Kujang Naga adalah ageman atau simbol para Kanduru dan Jaro. Kanduru itu kepercayaan raja. Jaro itu adalah pemimpin-pemimpin di satu daerah. Kemudian ada Kujang Badak. Nah, ini dia. Kujang Badak itu simbol atau ageman atau pegangan para jurid. Sarawarsa. Tukang Turup, Sungkrit. Tukang Panah, Sarapala. Dan tukang Tombak. Banyak para jurid biasa. Kemudian ada Kujang Bangkong. Ini adalah ageman atau simbol para guru. Guru dalam bahasa Sunda Kuno artinya ahli. Bukan tukang, ahli. Jadi simbolnya ini. Ini ada maknanya semua. Kenapa guru simbolnya Bangkong itu ada. Nah, ini ada Kujang Wayang tambahan. Kujang Wayang saya juga kurang jelas. Ini maknanya apa, artinya apa. Tetapi, kita tangkap saja barangkali. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa itu menggunakan media wayang. Ya, tentunya sampai kepada wilayah Sunda, Cirebon. Nah, diperkirakan Raja-Raja Cirebon itu memerintahkan kepada para empu untuk membuat juga Kujang. Tapi jangan Kujang yang sama dengan pajajaran. Nah, dibuat saja Kujang ini. Kujang Wayang. Kujang juga wayang sebagai simbol penyebaran Islam di Tanah Sunda juga. karena imbas dari kerajaan Demak. Nah, ini ada makna. Nah, kalau melihat Kujang ini harus seperti ini. Tuh. Begini kan. Ini seperti kepala burung. Ya. Burung apa kalau seperti ini ya? Burung Beo. Ya, burung Cium itu Beo. Kemudian ini. Dilihatnya juga sama seperti ini. Ini paruhnya panjang. Kujang kuntul. Ya. Ini dia telentang. Ini. Kujang jago. Seperti ayam jago. Nah, ini yang tiga ini begitu setelah terletang. Yang ini. Tengkurap dia. Ini Kujang naga nih. Ada mahkutanya. Naga kan binatang mitos. Nggak jelas kayak apa. Ini ada mahkutanya. Ini Kujang naga nih. Sepengan para kanduru. Nah, ini begini dia. Kemudian badak. Sama, dia juga begitu. Badak curah satu kan ada badak Jawa. Adanya hanya dijungkulon. Di dunianya cuma dijungkulon adanya. Badak curah satu. Simbol Sarawarsa. Kemudian ini Kujang Bangkong. Begini juga sama. Tengkurap dia. Ada dagunya. Simbol para kanduru. Nah. Ini Kujang Wayang ya begini aja. Nggak begini, nggak begini. Begini berdiri dia. Nah, ini. Satu apa namanya. Sesetik istimewaannya. Sudut tajamnya itu di sini ya. Nah, Kujang itu tajamnya di sini. Mulai dari sini. Sini terus sampai sini. Nah, sampai ada gerigi. Taji ini. Si ih. Kemudian ada luk-luknya. Jadi separuh. Itu tonggong, punggung. Kujang itu tajam. Makanya dikatakan Kujang dua pengadek. Nah. Kujang artinya dua mata yang tajam. Bukan saja buat menusuk. Tapi juga buat. Menyabat. Dan perlu dicatat. Kujang bukan senjata untuk perang. Hanya sebagai yang ada fungsinya. Bila jaman dahulu. Bila jaman dahulu.